oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya wawan hindrawan oke teman teman video kali ini saya akan seperti biasa scroll scroll lagi tiktok apa yang fvp apa yang lucu semoga yang kita scroll fvp fvp sekali ini semoga yang lucu lucu ya kan guys ya semoga terhibur teman teman semua oke guys oke sebelum kita ke videonya alangkah baiknya teman teman seperti biasa yang baru bergabung silahkan subscribe like dan komen yang sudah subscribe saya ucapkan saya selalu dimurahkan rejekinya amin ya robbal alamin oke dan yang belum subscribe silahkan subscribe woy komen lah ya komen muncungu capek kali komen lah woy kalian komen lah aduh takde pun yang komen 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 lah dan jangan lupa juga di tekan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi kalau saya upload video terbaru woy oke woy jangan lupa juga follow IG saya disini oke tanpa perlu banyak bahasi kepanjangan durasi langsungnya kita ke videonya tonton sampai habis jadi jangan skip ya woy ya oke check it out oke kita sudah berada di aplikasi tiktoknya guys apa yang terjadi di video yang pertama ini oke lanjut video pertama ya dan dari pertanyaannya ceweknya kok begini ceweknya begitu yang di belakangnya dan di belakangnya temannya juga begini guys apa yang terjadi dikit kalian lihat hello oh ini mana yang ada di bawah ah ajar sini ayo 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 apa yang punya apa dengan kawannya yang belakang ayo wih kasian ceweknya guys padahal mending loh aduh barang aja lah kenak pering ya yuk jadi sepaknya ini mungkin emosi kan guys ayo 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 marah banget dia woy gayanya dia woy nanti begitu datang udah ga ada dia yuk kan dia oke lah nanti begitu datang langsung dicoba kita tengok yuk dateng deh dateng apa yang terjadi bener juga yang gue bilang yang kusiasi kena kena rebet nanti kok kok gitu gue perang 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 aku kalau gak mikirin aku putus siapa itu tau keren kak si cuida itu orang udah jerem kali sebenernya kalau jerem itu artinya suka merepet suka marah-marah kayak gitu kata rata-rata orang siom bingung kau ya udah gak putus tapi aku bilang kau dateng dari sini habis aku putusin disini aja dari mana yang lama kali ya sukatin pula dari mana gue seku taik banyak ya maksudnya lu capi tuh gak minum cepet lah bener juga yang gue bilang yang kusiasi apa yang gue bilang apa yang gue bilang dibilang lama kali ya dibilang ya tadi kamu tuh iya jeram marah-marah tukang merepet oh berarti si lemah ini yang dipilang orang itu bener kan sekarang udah terbukti sama keluarga kau aja kau bilang kayak gitu oh bukan eh baru sama ngelus gue lagi udah depan tau aku buktinya ya gak ada gue bilang gitu tadi maksudnya kau 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 bilang kasih kaya jeram karena dia kurang kakau aja kau bilang kayak gitu asyik 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 ini ya wa ya 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 iya mati Masuk dia parah Dah Dah gue Huluhuhuhuhuhuhuhuh Ha, ha, ha. Ah Ohaah Uhuhuhuhuh uhuhuhuhuhuuhuhuuhuhuhuhuuhuuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh Ah Chonya-per得 lewa- perish Wut Uy! 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 Hai ngex dulu umur berapa bangke nya kok muda kali mana istrinya Oh ini di ujung nih baju biru selama ini aku memang nah kasih tau paham dulu Bang biar teman-temannya tahu semua ya kan menikah di umur berapa dan istrinya umur berapa ya sekarang yuk eh 12 tahun mati kali ya 12 tahun aku 25 tahun enggak cinta tuh enggak manang rumuh enggak enggak manang umur yang penting setia ya kan woy dia 12 tahun masih 12 tahun sampai kali aku jawab ya kan mending ku jawab sekarang makanya dia muda sekarang udah dijawab woy kalian woy terimakasih guys oke terimakasih juga Bang oke next bah FFB bah FFB telolet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati